Bab selanjutnya 62 berjudul Malam Pertama Bagian Kedua Kayla berteriak kaget setelah Martin tiba-tiba menarik kasar tangannya hingga dia terjatuh dengan kasar di atas tubuh kekar suaminya. Tangannya sibuk menutupi tubuh bagian depannya dengan gaun pengantin tapi tubuh bagian belakang tetap terbuka dan yang lebih membuatnya terkejut lagi ialah tangan Martin mulai melepaskan kaitan branya dan tiba-tiba seperti ada sengatan listrik 100 Watt yang seakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia meronta sekuat tenaga mau melepaskan dirinya dari singa lapar yang ada di hadapannya itu. Singa itu bahkan memandanginya seperti menemukan mangsanya dan seperti hendak mencabik-cabik tubuh kurusnya. Membuat Kayla merinding jika melihat sorot matanya yang membuat lemas Kayla yang berada di atas tubuhnya. Hentikan kamu membohongiku om cepat lepaskan aku atau aku akan adukan pada papa. Ancaman yang tidak memiliki kekuatan sedikitpun namun tak disadari oleh Kayla. Jangankan tubuhmu seluruh hidupmu saja sudah menjadi tanggung jawabku. Sentilan kasar di jidat Kayla. Gadis itu meringis kesakitan sembari mengusap pelan jidatnya yang terasa nyeri. Kenapa kamu menyentilku dengan sangat keras? Karena kamu memang pantas mendapatkannya. Bicara sembali membalikkan posisinya. Kini ganti Kayla yang berada di bawah. Tubuhmu sangat ringan sekali. Apakah kamu tidak pernah diberi asupan makanan? Ejek Martin. Namun Kayla tak menggubris ucapan itu. Dia lebih fokus pada apa yang sedang bergerak di bawah sana. Apa ini yang bergerak? Apakah om Martin mempunyai penyakit tumor di bawah selangkangannya? Gumam Kayla bergidik ngeri. Aku akan memenuhi perintahmu om. Tapi kumohon lepaskan aku. Rengek Kayla dengan wajah memelas. Jangan panggil aku om. Panggil aku Kak Martin. Perintah Martin. Kayla hanya menganggukkan kepalanya tanpa menoleh ucapan Martin. Kayla lebih memilih menurut agar Martin cepat melepaskannya. Begitu kira-kira yang ada dalam pikirannya. Aku suamimu. Apa kamu lupa? Tentu aku ingat. Sekarang lakukan tugasmu. Tugas apa? Aku tadi libur sekolah. Mana aku tahu ibu guru memberikanku tugas apa? Bukan tugas sekolahmu. Jawab Martin dengan wajah terlihat berapi-api. Tapi tugas mencetak sesuatu di dalam sini. Ucap Martin sembari memegang perut Kayla. Kenapa aku baru tahu ya jika perutku bisa dibuat mencetak mesin fotokopi? Bukan itu maksudku. Bentak Martin yang mulai kehilangan kesabarannya. Lalu apa maksud ucapanmu? Lepaskan aku dulu. Aku kesulitan bernafas. Tegas Kayla. Menghela nafas panjang. Bersihkan dulu dirimu dan segeralah tidur. Ucap Martin karena dia hanya ingin menggoda istri yang baru dinikahinya. Biarpun aku jelaskan, gadis polos sepertinya tak akan bisa mengerti. Hah, biarlah aku hanya ingin mempermainkannya saja. Guma Martin sembari memberikan kunci kamar mandi pada Kayla. Tanpa menyianyikan kesempatan yang diberikan Martin, Kayla langsung meraih kunci yang diberikan Martin dan Kayla perlahan berdiri dan berjalan mundur. Tapi lagi-lagi Martin bersifat usil. Dia sengaja meraih gaun yang menutupi tubuh istrinya itu. Hingga tubuhnya hanya menggunakan bikini saja. Melihat wajah Kayla yang panik, Martin malah tersenyum devil membuat Kayla semakin risih dibuatnya. Dasar kampret, otak mesum. Maki Kayla dengan berlari membuka pintu kamar mandi. Setelah pintu terbuka, Kayla masuk ke kamar mandi dan segera membanting pintu itu dengan keras dan tak lupa menguncinya dari dalam. Ingin sekali aku jambak rambutnya itu dan betapa inginnya aku meninju wajah sok tampannya itu. Gerutu Kayla kesal dengan menyalakan shower dan membasuh semua tubuh dengan air tersebut. Oke, I'm going to come and read the next part. So don't go away, stay tuned. I will be back bersambung, bersambung. Kalau kamu mau dengan audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.